hai 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 tentunya kalau kita melihat perkembangan dari waktu ke waktu kita memang punya potensi luar biasa disamping pertanian pertanaan perkebunan juga UMKM nya termasuk pariwisatanya UMKM sendiri ini tumbuh pesat sekali sehingga dengan kecepatan pertumbuhan UMKM ini sampai di tahun 2016 ini selesai data yang diberikan kepada saya oleh kantor statistik ini angka kemiskinan kita turun ini luar biasa nah harapan kita ya bersama-sama dengan legislatif tentunya potensi-potensi semacam ini harus terus kita dorong kita dampingi dan kita fasilitasi sehingga mereka betul-betul menjadi kekuatan ekonomi yang luar biasa untuk kabupaten Blitar kejamatan seringat kabupaten Blitar ternyata tidak hanya memiliki potensi usaha mikro di bidang olahan makanan saja namun juga terdapat usaha mikro di bidang peternakan salah satunya peternakan jangkrik beternak jangkrik dipilih Sukamto warga kelurahan kauman kejamatan seringat ini karena dirasa lebih mudah dibanding bertani tak disangka penghasilan yang ia peroleh dari beternak jangkrik pun bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang paling penting dalam proses ternak jangkrik adalah menentukan lokasi serta mempersiapkan box atau kandang yang akan digunakan untuk beternak jangkrik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati awalnya ya mau usaha tani sulit terus ini ada orang penawari usaha jangkrik kita terus ikut usaha jangkrik perkembangannya bagus lah daripada kita ini pertani kesulitannya apa melihari jangkrik itu tidak ada kesulitannya kalau harganya itu murah ya pas tidak ada untung di era yang serba modern ini justru hal kecil seperti beternak jangkrik semakin dikembangkan untuk menunjang perekonomian masyarakat beternak jangkrik dirasa lebih menguntungkan karena fungsinya dan manfaatnya yang beragam kebanyakan jangkrik dijual sebagai sumber pakan binatang peliharaan seperti burung, ikan hias musang dan masih banyak manfaat lainnya selain itu cara beternak jangkrik juga sangat mudah dan tidak seribet yang dibayangkan banyak metode yang bisa digunakan mulai dari metode tradisional hingga modern yang menggunakan ember dan pasir sebagai media telur jangkrik kardus dan triplek sebagai kandang utama jangkrik selamat menikmati kandang utama jangkrik yang sebenarnya untuk pakan apa sih pak? jangkrik sebenarnya untuk pakan burung ikan tokek untuk dikonsumsi orang ya bisa dipayak enak selama ini bapak kirim kemana pak? atau jual kemana pak? ya selama ini saya jualnya di lokalan sini tapi yang 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 mengambil untuk dikirim ke solo Jawa Tengah ada yang ke Mojokerto ke Porong ke Banyuwangi ada juga orang-orang itu yang kembali ini untuk harganya jangkrik sebutkan saat ini artinya bagaimana pak? untuk hari ini harga lumayan ya daripada kita ini kerjaan di sawah, tani per kilo sampai berapa pak? 1 kilo ini kurang lebih 25 27 per kilo ya ini bisa terlihat dengan menurunnya angka kemiskinan dari 9 menjadi 9, atau turun menjadi 0,8% dari angka kemiskinan ini ini memang dari data statistik bukan kami yang mendata tapi pihak independen DPS menyampaikan bahwa itu sangat besar dipengaruhi oleh kemajuan usaha wikro ini yang membuat rekonomen kita semakin bagus terhadap usahanya sebagai peternak pemerintah Kabupaten Blitar tak tinggal diam keberhasilan dan suksesnya usaha yang dirintis Sukamto selain didukung sang istri dan keluarga kecilnya tentu tak lepas dari peran serta pemerintah utamanya melalui binaan-binaan yang diberikan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar saya mengucapkan berterima kasih bersama Kabupaten Kabupaten Blitar untuk usaha jangkrik ini mendukung semuanya yang berusaha jangkrik ya kita berterima kasih atas dukungannya pemerintah Kabupaten Blitar ya well-sah like ya make